Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Moga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap usahanya Dan juga istilahnya tercapai mimpi-mimpinya Amin amin ya rabbalan amin Oke disini ada sebuah rukasan daripada teman-teman sekalian Saya terkejut dalam bilik dia ada buku-buku Vicky Islam Sheikh Hussein Yeh Oke langsung saja guys ini daripada channel Tuba Bil Goraba Langsung saja kita play videonya Let's go Oke jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya ya Linknya di deskripsi guys Tuba Bil Goraba Dan kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan izah kita Kemuliaan kita Bukan Muharram saja ada kemuliaan Berarti setiap hari Orang Islam mesti hidup dalam kemuliaan Berfikir secara Islam Makan minum cara Islam Bermasyarakat dengan orang cara Islam Berniaga cara Islam Jujur, amanah, ikhlas Kesemua kita amalkan Kalau kita tanya bangsa saya What is the best policy in business What is the best policy Kalau kita orang business ini Saya yakin orang ini ada business Apa itu? Honesty is the best policy Sebab itu Islam kata Man ghasya falaysa minna Waktu Umar jadi kalifah Orang yang nak bernyaga is an open market Dia tak tanya license pun Dia tanya you tahu ada perniagaan tak? You belajar tak fikah perniagaan Barang you ada Tapi you tahu tak? Dalam perniagaan tak boleh tipu Betul, betul Tak boleh tipu Sekarang sudah terbalik Kalau tak tipu Bukan nyaga Terbalik Kadang-kadang kita pun terbawa-bawa Akhirnya sumpah lagi Tipu dua kali Betul Dia berani sumpah bersumpah yang bohong Bukan Sebab itu dulu Saya sebelum Islam Adalah kawan-kawan Orang Islam Dia kata Kalau tak tipu Bukan Cina Allah mahu Iyakah? Terasa saya Alhamdulillah Tak tipu Bukan Cina Habislah Semua Cina penipu Jadi saya pun terasa juga Kerana Saya orang Cina Cina Islam bukan sikit Cina Islam ada Seratus lebih juta Orang Chinese Muslim Di Cina Betul Bukan keturunan Xinjiang Uga saja Keterunan Hoi Semua keturunan Hoi Adalah Muslim Macam sini Melayu Muslim Sana Hoi Muslim Han Bukan Muslim Han Komunis Sudah Beza Hoi Tak makan Ba'alib Semayang pun Tak buat juga Kata Pasal dia Dah lupa Nilai-nilai agama Yang kita Kenal Identitinya Ba'alib Bayar Tak sentuh Itu berarti Hoi Kita Macam sini Lebih kurang Yang lain Semua sentuh Itu yang tak sentuh Bukan Yang lain Semua minum Boleh minum Boleh mabuk Itu tak boleh Alhamdulillah Bukan Dasyat Ba'alib Bahia itu Dasyat Adalah satu Tanda Satu lagi Yang kita Bertahan Tapi apa yang Penting Bila saya Cerita Kawan-kawan Saya Kawan-kawan pun Marah Kawan-kawan Jawab balik Ini Pempatah Ini semua Negatif Dengan negatif Orang kita Kata kepada Bangsa saya Kalau tak tipu Bukan Cina Orang saya Pula jawab balik Ini berpantun Baliklah Balas pantun Kalau Yang tak tipu Bukan Cina Dia kata Kalau tak hutang Bukan Melayu Betul tak betul Saya tak tahu Tapi Bila kita Cek-cek Ada betul Bili kain hutang Beli mas hutang Bukan tak cukup Kain sahaja Nak kain baru Bukan Saya tinggal di Kampung Makam Dua tahun lebih Mesej Pakistan Dua tahun Uniknya Orang Islam Alhamdulillah Siapa saja Nak berniaga Di kawasan Kita sila Sebab itu Orang Cina Boleh buka Kedah runcit Di kampung Orang Islam Kita tak pernah Tengok Kedai orang Melayu Di kampung Cina Ada tak? Ada tak? Tak ada punya Tapi orang Cina Kerana Orang Islam Memang baik hati Sifat kita Terbuka Kita terima Semua orang Betul Orang kata Kita perkawaman Tak kita tak perkawaman Kita ahlan Wasahlan Akhirnya Kendai runcit Itu yang saya kenal Tokay itu Saya pun kenal Satu hari Dia terlepas Cakap Taulah orang Cina Orang miaga ini Dia tidur lewat Bangun awal Bukanlah tahajud Apapun Tak ada Dia kira duit Berapa untung Berapa rugi Semua dia kira Dia terlepas Cakap Didengar oleh orang Ini apa Ini azan-azan itu Macam Tazan Ganggu orang Nak semayang-semayang Soong-soong Tak payahlah Nak azan kuat-kuat sangat Sampai Mengganggu orang Nak tidur Orang kita Sudah sensitif Sudah mulai Datang Moga semua Arah dia keluar Saya keputusan Sudah islam Saya kata Jangan Biar saya Cakap dengan Dia Dia kata Saya minta maaf Bukan saya Saya sudah duduk Sini berpuluh tahun Tak balas Saya kata Ini Kita azan Untuk apa Untuk kebaikan Semua orang Itu pencuri Kalau dengar azan pun Dia lari You punya kedai pun Selamat Ini azan Untuk kebaikan Kita nak bangun Orang islam Supaya semayang Rajin Bekerja cepat Ya tak lewat Ke ofis Oh ini macam Azan Azan suruh orang Bangun semayang Lepas itu Keluar Cari rezeki Kemudian Saya masuk Bilik dia Waktu dia Cakap dia Saya nampak Banyak buku Islam ada Di kawasan Allah Saya pun terkejut Saya kata You sudah muslim Belum Tapi you ada Kitab-kitab Tentang fitkah-fitkah Islam ini Ya Kerana saya Mau Kaji Apa hukum Islam Tentang Orang islam Hutang Kepada orang Tak islam Dia nak tahu Adakah hukum Kata Kalau orang Muslim Hutang Orang tak Muslim Tak perlu Bayar Tapi saya Tengok Buku ni Semua Bagus Hutang Mesti Bayar Ini Macam Bila Tuan boleh Masuk Islam Nanti Dia Dia buka Buku kecil Tadi Kitab-kitab besar Fitkah-fitkah Dia bawa Buku kecil Buku kecil Buku kecil yang mana Buku 3-5 Ingatlah Buku 3-5 Kecil-kecil Pocket size Abdul Rahman Qasim Fatima Semua Nama Hebat-hebat Semua Hutang Tiap Tiap bulan Hutang Tak pernah Bayar habis Ambil lagi Hutang Bayar sikit Hutang banyak lagi Tambah lagi Tiap-tiap bulan Tak pernah korang hutang Bertambah hutang Itu yang dia kata Kalau tak hutang Bukan Melayu Kebetulan Kata Cina Boleh hidup Mana-mana Kerana Dia kasih Kita hutang Bukan Kenapa Dia kasih hutang Allah Dengan Izin Allah Dia masuk Islam Kita Berda'wah Berda'wah Bawa hijrah Kepada keluarga Dia Anak Dia masuk Islam Masya Allah Dia kahwin Orang mana Dia kahwin Orang Di Kelawai Orang Sahih Ini semua Kawan-kawan kita Ini contoh Saja yang saya Ingin sampaikan Supaya kita Faham Islam Itu Luar Biasa Dia bukan Agama Perkauman Agama Yang sempit Agama Yang luas Agama Yang yakin Bahwa Rizki Daripada Allah Kita Usah Kita Dapat Kita Bersatu Kita Dapat Rahmat Allah Betul Hidayah Kepada Orang Yang kita Cintai Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang dihendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Orang itu Istilahnya Mencari Hidayah Jadi Kalau Istilahnya Bisa Dikatakan Kalau Da'wah Ya kan Kalau Da'wah Itu Kita Hanya Sebatas Menyampaikan Yang Memberi Hidayah Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sebagai Muslim Kita Senang Mendoakan Agar Saudara Saudara Kita Yang Istilahnya Melenceng Yang Istilahnya Jauh Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Doakan Agar Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memanggil Agar Allah Subhanahu Memberikan Hidayah Kepadanya Dan Kembali Kepada Allah Tentunya Kita Istilahnya Juga Mengingatkan Kepada Mereka Agar Supaya Mereka Ya Berada Di jalan Yang Benar Seperti Itu Dan Insyaallah Karena Di dalam Al-Quran Disebutkan Jadi Istilahnya Menyampaikan Dalam Kebenaran Dan Juga Dalam Kesabaran Jadi Kita Setelah Menyampaikan Yang Hak Yang Benar Istilahnya Mengajak Teman-teman Kita Mengajak Saudara Kita Ke Jalannya Allah Subhanahu Wata'ala Lepas Itu Bersabah Mengohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Supaya Diberikan Hidayah Dan Dengan Begitu Insyaallah Teman-teman Kita Saudara Saudara Kita Juga Akan Bersama Kita Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Keimanan Dan Ketakuan Yang Kuat Insyaallah Terima Terima Kasih Tengok Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Untuk Dinyalakan Juga Lonceng Terima Kasih Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Pamin Undudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Dimaafkan Terima Sampai 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 Sampai